Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat Running Text Atau Text Berjalan Di KineMaster Contohnya seperti ini Langkahnya adalah sebagai berikut Langkah pertama kita buka dulu KineMaster nya Saya besarkan Biar jelas Klik tanda plus Pilih 16 banding 9 Pilih latar Belakang Pilih warna ya Warna ya apa aja terserat Misalnya yang ini Lalu kita panjangkan Klik dulu Panjangkan Klik yang kuning ya Geser Geser lagi secukupnya Perlunya Terus Nah kita geser lagi ke kiri Lalu kita panggil Videonya Di lapisan ya Media Kita taruh dimana tadi videonya Misalnya yang ini Seperti ini Seperti ini Kita Perbesar Atur komposisinya Ada panah Di pojok bawah Ini kita geser aja Mau seapa Besarnya Checklist Kalau udah selesai Bagi kita play Kalau video kita udah main Selanjutnya kita butuh video yang lain Supaya lebih panjang Seperti tadi Jadi video yang kedua Misalnya ini Sama Seperti tadi Kita besarkan lagi Atur komposisinya Lalu checklist Kita Klik text ya Kita ketikkan Apa aja contohnya Contohnya Kucing ini Sudah Tidur Dan untuk Sekali Nah bagaimana Cara yang sepetek ini Kita klik pilih dulu Kita kebawahkan Biar gak mengalangi Gambar Checklist ya Jangan lupa nanti Kita geser Ke kanan Sampai tinggal Tersisa Beberapa grup Di pojok kanan bawah Nah disitu Ini kita panjangkan Gurasinya Semakin panjang Semakin lambat Jalannya Semakin pendek Biasanya Semakin cepat Jadi tinggal geser-geser aja Nah kita klik disitu Di sebelah kiri Ada gambar kunci Nah klik disitu Nah muncul titik hitam Untuk di awal Supaya bergerak Ke kiri Kita geser dulu Sampai garis merah Terakhir Nah sampai situ Kemudian textnya Yang di Kita geser juga Ke kiri Sampai Habis beberapa Grup Nah kita lihat Di sebelah kanan Ada titik hitam Jadi Coba kita play sekarang Nah text sudah Berhasil Kita buat Running text sudah berhasil Kita buat Dengan cara Yang sangat mudah Kita nanti dulu Misalnya Kita akan membuat Tag berikutnya Misalnya dimana Kita tentukan aja Dari mana Langsung mulanya Tagnya Jadi tag yang awal tadi Bisa kita copy Kita copy paste Titik tiga di klik Klik duplikat Nah kemudian Klik tahan Geser ke kanan Kita lihat ke kanan Kita lihat ke kanan Mau rasa apa Mau dari mana Kita lihat dulu Kita play Jadi kita sudah tidak perlu Membuat animasi lagi Cukup Meng copy nya saja Nah jika hurufnya Pengen di edit Tadi kita klik Papan ketik tadi ya Kursornya Kita ganti dengan tulisan yang lain Kucing ini ternyata Semalam Mencari anaknya Mencari anaknya Yang tidak pulang Kita klik Pilih nanti Atau sudah selesai Kita pilih Kita lihat Tagnya apakah berhasil Editan kita Sudah berhasil Selanjutnya nanti Tag ini Kita Mencih dulu Supaya tagnya Tidak putih Misalnya ada Contour Kita layout Layout biru Atau merah Atau kuning Terserah Kita bisa Mengeditnya Kita kebawakan Pilih Ikhtisar Kita aktifkan Enablekan Lalu kita geser Pilih Pilih warna Pilih warna Misalnya biru Checklist Sudah berwarna biru Kita geser Supaya Contournya Lebih lebar Kalau sudah Kita checklist Semakin ke kanan Paling tebal Baru itu Yang beri checklist Lalu kita Pilih play Checklist ya Yang lupa Kita geser dulu Kalau kita Play Maka huruf yang Tadi Putih Sudah ada Contour Warna birunya Demikian Selamat Mencoba Altyazı